Terima kasih telah menonton Sejak disewa, stun-stun itu dibiarkan kosong Hal itu membuat pasar yang dibangun dengan pagu APB di 2020 sebesar 50 miliar itu tampak sepi Meskipun sudah dibuka 3 bulan Hal ini disebabkan karena grosir sekaligus pedagang buah yang dulu ramai jualan di pasar Banjerojo Ternyata memilih hijrah Mereka memilih sewa atau kontrak bangunan di timur pasar buah Mereka pun enggan kembali ke pasar Karena stun yang dibangun terlalu sempit Parkir yang harus di belakang serta jam tutup pasar terlalu sore Selain identik, pasar buah mulai luntur Namun perkembangan outlet buah di jalan raya justru tumbuh pesat Pantauan Jawa Postreterbo Jonegara terdapat 12 toko buah di jalanan protokol kawasan kota Pertebaran mulai outlet ukuran kecil hingga besar Dahulunya pasar Banjerojo identik dengan pasar buah Saat ini pasar Banjerojo sudah dibangun Setelah beroperasi minim pedagang kembali berjualan Dikarenakan identitas pasar buah mulai luntur Banyak stun pasar Banjerojo masih kosong Pedagang masih enggan membuka stun Dalam hal ini DPRD meminta di Sedakop evaluasi tentang hal ini Terutama meminta mengembalikan ciri khas pasar buah Ini loh, sekarang kan orang itu mudah Kalau itu markernya itu loh, barangkali males Kalau di pasar HD kan ada itu loh, apa-habis Kadang orang mau habis pergi atau apa itu lah Itu kan langsung, ramainya kan gitu Kalau di pasar HD kan udah banyak sayangannya Kanan kirinya udah banyak Kalau di sini kan mungkin orang yang sekitar sini beli kan dekat Udah usah perlu ke pasar HD Sub indo by broth3rmax